Pemirsa Badan Pusat Statistik Maluku mencatat pertumbuhan ekonomi pemerintah Provinsi Maluku minus 0,92% di tahun 2020. Realisasi produk domestik bruto anjlok dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional minus 2,07% di tahun yang sama. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Selang mengatakan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Maluku 2020 minus 0,92% dibandingkan ekonomi secara nasional di tahun yang sama mengalami kontraksi 2,07%. Hal ini disampaikan Kasrul saat membuka forum konsultasi publik rancangan kerja pemerintah daerah atau RKPD Provinsi Maluku tahun 2022 di Gedung Kantor Gubernur Maluku pada Rabu pagi. Dalam sambutan Gubernur Murad Ismail mengatakan perkembangan pandemi virus corona sejak awal Maret 2020 hingga Februari 2021 membuat proyeksi laju ekonomi Maluku berubah-ubah. Hal ini sejalan dengan perkembangan virus corona yang belum melandai sangat berdampak pada pencapaian target perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dimana pemerintah saat ini masih terfokus pada pemulihan kesehatan hingga pemulihan ekonomi. Sementara untuk inflasi Maluku secara tahunan pada Desember tercatat mencapai 0,21% lebih rendah dari inflasi nasional 1,68%. Forum penyusunan RKPD 2022 yang masuki tahun ketiga melibatkan narasumber Kepala BPS Asep Riyadi, Kepala BAPEDA Anton Lailosa, dan Ketua DPRD Maluku Luki Watimuri. Stanley Kailuhu, Moluka TV